selamat menikmati Oke, selamat datang kembali di channel Agusto Bercerita Baiklah, pada hari ini saya ingin sedikit berbagi informasi mengenai hal unik yaitu dari tanduk rusa yang ada di rumah atau yang keluarga kami punya Baiklah, di depan saya ini sekarang sudah ada 3 buah tanduk rusa namun yang ini hanya sebelah, tidak tahu kemana pasangannya ini dia, dan kemudian ini bukan tanduk rusa sih ya ini adalah tanduk kijang, namun dia unik ini dia, tanduk kijang dan yang unik, yaitu yang sangat langka yaitu ini dia, tanduk rusa yang membuat dia unik dan langka adalah pada bagian tanduk ini bisa kita lihat nah, dia tidak seperti yang di sebelah kanan yang di sebelah kanan normal, tanduk rusanya namun pada bagian yang sebelah kiri kita bisa lihat dia seperti ke arah belakang dia tidak ke arah atas seperti yang ada di sebelah sini di sebelah kanannya nah, itu dia ini kita lihat lagi ini dia, penampakan tanduk rusa yang secara utuh ini dulu patah dikarenakan pernah ditaruh atau digantung di atas namun entah kenapa, tiba-tiba dia jatuh dan jatuhnya itu mengakibatkan ada bagian-bagian yang patah pada tanduk rusa ini coba kita lihat sekali lagi nah, ini kita bisa lihat sangat-sangat langka jarang sekali kita bisa melihat tanduk rusa yang seperti ini yang menghadap belakang dia tidak ke atas bisa kita lihat tanduk rusa ini saya tidak tahu asalnya atau dapatnya dari mana soalnya ini kepunyaan bapak saya yang sudah disimpan cukup lama ya saya sendiri tidak sadar kapan ada tanduk rusa ini di rumah sebenarnya bukan cuma ada tiga ini atau yang utuhnya dua ini sebenarnya masih ada beberapa lagi namun itu disimpan di gudang dan saya belum sempat membersihkan ya karena disitu masih berdebu mungkin nanti bisa saya kumpulkan dan saya tunjukkan kepada teman-teman semuanya kebetulan ayah saya itu atau bapak saya itu adalah seorang pemburu pada zaman dulu entah ini hasil buruan yang disimpan atau memang asal-usulnya masih saya tidak tahu jelas nah ini ini tadi yaitu tanduk rusa yang unik yang dia tidak tidak naik ke atas seperti tanduk rusa yang sebelah kanan ini nah ini dia ke belakang sangat unik dan sangat langka entah apa fungsinya dari tanduk rusa ini siapa tahu ada manfaatnya begitu atau apa begitu yang saya tidak tahu dari tanduk rusa yang seperti ini bisa teman-teman tulis di kolom komentar semua nah ini coba kita taruh dulu ini dan sekarang kita melihat lebih dekat tanduk kijang nah iya ini kijang nah ini unik juga dia ini sangat-sangat unik yang sebelahnya seperti kebanyakan tanduk kijang seperti ini saja dia sedangkan yang sebelah kanannya dia memiliki cabang-cabang nah entah ini didapat dari mana oleh ayah saya yang jelas saya tahunya ada di rumah nah ini dia sangat unik sekali bukan nah teman-teman semua bisa lihat saya juga saya juga sangat-sangat belum pernah sekali melihat yang tanduk kijang seperti ini umumnya kan hanya seperti ini dia tapi tanduk kijang yang dipunya di rumah ini seperti ini dia unik langkah-langkah ini dia ini mungkin didapatkan dulu sih udah mungkin 20 tahun yang lalu kemungkinan tapi gak tahu juga sih saya belum tanya-tanya ke bapak nah ini dia yang unik tadi yang cabangnya bentuknya aneh dan sekarang kita ke sini oh ini besar nah kalau ini saya tidak tahu ini mengapa cuma sebelah sebelah saja yang ada ini kemungkinan sebelah mana sebelah kiri ini kayaknya gak tahu pasangannya kemana atau memang didapat bapak saya di hutan didapat mungkin cuma sebelah ini aja ini sepertinya memang oh iya ini sepertinya memang lepas dia mungkin bapak saya dapatnya memang di hutan lama mungkin mungkin sudah dapat ini karena bapak saya juga sering suka ke hutan ya nah ini udah lama sekali ini ini sepertinya memang dapat di hutan dan cuma sebelahnya aja keren sih gak tahu ini langka atau enggak cuma palingan ini uniknya yaitu menemu di hutan dan cuma sebelah gitu ini sepertinya memang tidak dipatah atau dilepas secara paksa ini sepertinya memang alami lepas atau mungkin tanduk rusak yang lepas begitu di hutan akibat dia kelahi atau apa tidak tahu nah ini dia kita lihat detailnya ini apa ini mungkin yang kata orang untuk dibikin hulu mandau atau pulangnya mandau yang bagus itu ini yang tanduknya lepas ini mungkin saya juga tidak tahu saya hanya mendapatkan informasi sedikit-sedikit namun yang di pernah ceritakan bapak saya kalau yang ini dia yang bisa seperti menangkal api begitu menangkal kebakaran untuk di rumah makanya ini untuk simpanan rumah ini bagian belakangnya nah ini mereka simpanan mungkin di video selanjutnya nanti saya bisa kasih lihat semua tanduk rusak yang kami punya ada yang besar itu saya pernah lihat satu tapi dia di gudang dan kotor juga nah ini yang unik ini sangat-sangat langkah jarang saya melihat tanduk rusak seperti ini kita lihat detail oke baiklah mungkin itu video singkat dari saya jika suka dengan video ini silahkan klik like dan jika berkenan silahkan di subscribe terima kasih selamat menikmati